Sudara walaupun pemerintah resmi memberlakukan larangan mudik sejumlah warga masih nekat mudik ke kampung halaman di tengah pandemi corona. Jurnalis Kompas TV Elgin Fredianto dan Juro Kamera Chandra Kurnia bahkan menemukan sejumlah pemudik yang disembunyikan dalam truk untuk mengelabui petugas polisi di lapangan. Truk pengangkut bawang ini terazia petugas polisi di posko pemeriksaan kendaraan di Cikarang Barang. Kepada petugas, pengemudi berkilah hendak mengambil bawang ke Brebes, Jawa Tengah untuk dikirim ke Jakarta. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan ada tujuh orang pemudik yang disembunyikan di belakang truk. Sehingga memaksa untuk kembali ke Brebes. Makanya kita lihat di sini, tadi petugas melihat mencurigai, kita buka ternyata memang ada penumpang di sini. Jadi kita langsung mengalihkan kembali lagi ke Jakarta. Upaya kita seperti itu, Mbak. Para pemudik beralasan nekat kembali ke kampung halaman karena tak lagi memiliki penghasilan semenjak dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Ya kalau dipanggil kerja lagi, saya balik lagi. Berarti ngomotik dong, Mbak? Enggak, karena kan saya kan diliburin, gak digaji, Mbak. Gak bisa makan. Jadi gimana? Berarti gimana, Mas, kalau diarahkan ke Jakarta, Mas menurut ya, Mbak? Ya kalau ada yang biaya buat makan, apa-apa, Mbak. Ya oke-oke aja, saya, Mbak. Tapi kan saya gak bisa makan di sini. Gimana? Gak ada yang ngasih makan, apa-apa di sini, kan. Sementara saya libur dua bulan, gak digaji sama sekali. Ini pun libur dua bulan belum ditentuin masuknya tanggal berapa, cuma libur yang tidak ditentukan, kayak gitu, dari perusahaan. Saya dari Cirebon. Saya kemarin dipanggil dengan pacamatnya Jababeka. Saya untuk membantu kemarin mengirim-irim telur. Saya cuma baru dua hari, tiga hari ini. Nah tiga hari ini udah selesai, akhirnya saya udah ngambil tinggalkan saya pulang. Makanya kemarin sih ikut dengan teman, cuma hanya bersatu teman di sana. Ya saya mau tidak mau di sini pun, saya juga ngapain. Kalau udah selesai, ya saya pulang kan. Nah ada pun gak ada, apa, transportasi. Saya pun harus gimana, kan gitu kan. Ya saya bukan nekat juga. Kita bagaimanapun, saya juga masih punya tugas juga di Cirebon. Setelah diperiksa dan diberi imbawan, truk beserta tujuh pemudik di dalamnya harus putar balik kembali ke Jakarta. Ya saudara, baru saja petugas keamanan mengamankan salah satu truk yang diduga memuat penumpang. Dan memang sampai saat ini, petugas keamanan masih terus akan melakukan penyekatan dan memperketat kembali pemeriksaan-pemeriksaan terhadap bus dan juga truk angkutan barang agar mencegah adanya penyelundupan dari pemudik yang gagal untuk kembali ke kampung halamannya. Elgin Fredianto, Chandra Kurnia, Kompas TV, Jawa Barat.